Coba kita baca firman Allah di surat At-Takathur Salah satu surat yang ada di Juz Amma Yang insya Allah seringkali dibaca oleh imam ketika surat maghrib Bahkan mungkin sebagian kita menghafalnya Allah mengingatkan kita jamaah Apa kata Allah Azza wa Jal Nah silahkan dibaca Al-Hakum Al-Takathur Hatta Zulutum Al-Makabir Kalla Saufa Ta'lamun Thumma Kalla Saufa Ta'lamun Kalla Lahu Ta'lamun Al-Ilima Al-Yakin Latarawun Al-Jahin Thumma Latarawun Naha Ayn Al-Yakin Thumma Latarawun Thumma Latarawun Al-Yawma Iذin Al-Ilima Al-Yakin Al-Ilima Al-Yakin Sampai Kamu Masuk Kedalam Kubur Janganlah Begitu Kelak Kamu Akan Mengetahui Akibat Perbuatanmu Itu Dan Janganlah Begitu Kelak Kamu Akan Mengetahui Janganlah Begitu Jika Kamu Mengetahui Dengan Pengetahuan Yang Yakin Nisjaya Kamu Benar-Benar Akan Melihat Naraka Jahim Dan Sesungguhnya Kamu Benar-Benar Akan Melihatnya Dengan Ayn Al-Yakin Kemudian Kamu Pasti Akan Ditanyai Pada Hari Itu Tentang Kenikmatan Yang Kamu Megah-Megahkan Di Dunia Itu Yaitu Yang Terjadi Dengan Manusia Kita Disibukkan Dengan Menumpuk Harta Orang Bekerja Itu Untuk Kebutuhan Hidup Tapi Ada Banyak Orang Yang Bekerja Untuk Gaya Hidup Untuk Bermegah-Megahan Sampai Dia Lupa Kenapa Dia Diciptakan Makanya Allah Mengingatkan Kalian Melakukan Itu Sampai Mati Kadang-kadang Tidak Sadar-Sadar Jangan Kayak Gitu Kalian Itu Kalian Bakal Tahu Ketika Kalian Tetap Sibuk Dengan Dunia Kalian Dengan Harta Kalian Ya Kalian Akan Tahu Dengan Ilmu Yakin Kalian Jadi Ilmu Itu Tingkatannya Ada Tiga Ada Ilmu Yaqin Ada Aynal Ya'aynul Yaqin Ada Hakul Yaqin Ilmu Yakin Itu Ada Ilmu Yang Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Berita Informasi Yang Pasti Aynul Yaqin Adalah Kejadian Peristiwa Yang Kita Pastikan Dengan Kedua Mata Kita Hakul Yaqin Ketika Merasakan Sendiri Ada Neraka Menunggu Kita Yang Ternyata Dunia Yang Dikumpulkan Gak Berharga Sebenarnya Dan Kita Bakal Ditanya Tentang Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Jadi Akan Ada Hisab Jawa Jadi Dunia Ini Kalau Kita Mendapatkan Kenikmatannya Dengan Cara Yang Haram Azab Jadinya Kalau Kita Mendapatkan Dengan Cara Yang Halal Hisab Akan Dihisab Engkau Nanti Terima kasih